Halo, kali ini, kita akan menelusuri sebuah negara, yang sering disebut sebagai negeri kekayaan. Kita akan membahas, apa yang membuat negara ini begitu istimewa, dan mengapa Luxembourg dianggap salah satu negara terkaya di dunia. Terlepas dari kekayaannya, Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Uni Eropa, dalam hal luas wilayahnya. Faktanya, negara ini hanya memiliki luas wilayah 2.586 km persegi. Negara ini telah membuktikan bahwa ukuran tidak selalu berkorelasi dengan kekayaan. Fakta menarik lainnya adalah cadangan emas Luxembourg. Bank sentral Luxembourg, menyimpan sejumlah besar cadangan emasnya, di terowongan bawah tanah yang super aman. Luxembourg adalah salah satu negara, dengan cadangan emas terbesar di dunia. Dan faktor ini membuatnya, menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Selain cadangan emas, salah satu faktor utama yang membuat Luxembourg terkenal adalah, PDB per kapita yang tinggi. Dengan sektor keuangan yang kuat, dan perannya sebagai pusat perbankan internasional, negara ini telah memimpin daftar negara terkaya, selama beberapa tahun terakhir. Di sini, bahasa resminya adalah Luxembourg, tetapi, bahasa Perancis dan Jerman juga digunakan secara luas. Penduduknya cukup fasi dalam beberapa bahasa, dan menciptakan lingkungan multibahasa yang unik. Meskipun sektor keuangan memiliki peran besar dalam ekonomi, Luxembourg juga memiliki industri manufaktur yang berkembang pesat, serta sektor jasa yang lain. Selain itu negara ini juga aktif terlibat dalam eksplorasi luar angkasa, melalui European Space Agency. Salah satu ikon Luxembourg yang menarik adalah, patung Grand Duchess Charlotte, yang memerintah negara ini selama 25 tahun. Patungnya yang megah, diambil alih oleh para burung camar sebagai tempat istirahat. Dan hal ini, telah menciptakan tradisi yang unik, bahwa saat burung camar datang untuk duduk di patung itu, maka, itu dianggap sebagai tanda bahwa musim panas telah tiba. Kesimpulannya, Luxembourg adalah contoh unik, bagaimana sebuah negara kecil, dapat menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendekatan yang beragam terhadap ekonomi dan budaya. Negara ini adalah sumber inspirasi, bagi banyak yang ingin memahami hubungan antara kekayaan, keberagaman, dan kesuksesan. Terima kasih telah bergabung dalam video ini, dan bagaimana menurut Anda, apakah Indonesia suatu saat bisa menjadi negara terkaya? Mari kita doakan, dan jika suka videonya silakan di-like, share, dan silakan tinggalkan komentar Anda. Semoga memberi manfaat, sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!